Halo, apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tier list di game Blitz Eternal Soul Jadi tier list ini menurut pendapat pribadi semasa main di server global Jadi tier list yang sekarang ini khusus buat awal mainnya Jadi karakter-karakter yang pertama kali main, bukan karakter nanti yang akan datang Ini khusus karakter-karakter yang sekarang Di sini dibagi menjadi 5 Yang pertama ada B, A, S, S+, dan SS Oke, sekarang kita langsung saja lihat ke yang A dulu Sekarang kita ngebahas dari yang nomor 4 dulu Nomor 4 itu ada 5 karakter Nah, karakter SSR-nya ada 5 Yang pertama ada si Komamura Kenapa Komamura ada di nomor 4? Nah, karena Komamura ini tipenya tanker Kemudian dia itu skill 1-nya itu cuma ngasih defense di barisan depan sebesar 30% Sedangkan ultinya kolom kemudian Kalau musuhnya itu specialist attacker Jadi kerusakan itu meningkat 45% Coba kalau musuhnya bukan specialist attacker Jadi damage-nya kan nggak meningkat sebesar 45% Nah, ini sebenarnya kurang sih Tapi kalau buat tanker ini bagus Bagus karena dia bisa meningkatin defense bagian depan itu sebesar 30% Oke, kemudian nomor 2-nya itu ada si Toshiro Wah, ini ya Si, apa, sama itu Si Toshiro ya Jadi si Toshiro ini Ditaruh nomor 4 Karena dia itu skill 1-nya itu cuma ngasih damage Kemudian nurunin heal ya Nurunin tingkat heal sebesar 70% untuk 1 ronde Sedangkan ultimatenya nih Ultimatenya ini sangat kurang bagus ya Yang pertama itu dia serangannya itu silang Tiga, nyerang tiga apa, tiga musuh ya Nah, kemudian chance ininya Chance buat nge-freeze-nya Itu cuma 25% Waduh, kecil kan? Jadi chance freeze-nya itu cuma 25% Kecil kan? Jadi, ya Kalau 25% itu Susah loh Kalau chance-nya sekitar 50% atau 70% 70% itu lebih bagus ya Oke, dan sekarang Nomor 3 Nah, si nomor 3 ini Ada si Abarai Renji Kenapa Renji nomor 4? Nah, karena Skill 1-nya itu Dia itu cuma ngasih damage Kemudian Ningkatin peluang block Barisan depan sebesar 6% Wah, ini kan kurang bagus kan Dia itu ngasih damage Teruskan Ningkatin peluang block sebesar 6% Sedangkan ultimatenya Damagenya kolom Dan ada peluang stun itu 20% Wah, ini sama kayak si ini Si Toshiro ya Peluangnya itu cuma 20% Wah, 20% ini susah loh Yang 50% aja Kadang nggak masuk kan Apalagi yang 20% Kemudian nomor 4 Ada si Jusiro Jadi Jusiro ini Skillnya itu Ngasih damage Itu ya Single target Kemudian dia itu nyuri 15% Peluang kritikal Buat 1 ronde Sedangkan ultimatenya Dia itu serangan kolom Jika attacknya ini kritikal Maka dia bisa nyerang lagi ya Tapi kalau nggak Crit yaudah Nggak ada gunanya Kemudian yang nomor 5 Yaitu ada si Soifong Nah, si Soifong ini Bagusnya buat single target Jadi buat club challenge lah Buat ngelawan boss Karena serangannya itu Dia itu cuma ngeluarin rudal Ke serangan apa Ke area belakang Oke, dan sekarang kita melihat Dari tier S Nah, nomor 3 Yang pertama itu ada si Unohana Jadi Unohana ini Spesialisnya Dia itu support ya Dia itu tugasnya itu Nge-heal keseluruhan Ini bagus bener Healnya itu kencang bener Jadi dimasukin ke tier list nomor 3 Kemudian ada si Gin Si Gin ini bagus Kenapa? Karena dia itu Skill pertama itu Ningkatin peluang kritika Sebesar 25% Yang bagus lagi yaitu Pasifnya Pasif bintang 4-nya Yaitu Dia itu ketika musuh Terkena efek bleed Atau efek berdarah Maka ketika temen kita itu nyerang Damagenya itu meningkat sebesar 10% Kemudian ada si Yachiru Nah, si Yachiru ini nge-dispel ya Dia itu bisa menghilangkan Contoh Musuh dikasih buff attack sama temennya Maka ketika si Yachiru hilang Buff attack tersebut bisa dihilangin sama si Yachiru Kemudian disini Selanjutnya ada si Matsumoto Nah, Matsumoto ini Dia itu bisa nge-silent ya Ini bagus sih Si Matsumoto itu bagus Skill pertamanya nge-silent Skill ultimate-nya itu area Kemudian bisa nge-silent Silent ini dia itu gak bisa ngeluarin ultimate-nya Ketika ragenya penuh Ketusan nge-silent Dia itu gak bisa ngeluarin ultimate-nya Tapi masih bisa basic attack ya Kemudian selanjutnya itu ada si Tosen Nah, Tosen ini bagus Karena dia itu bisa nyerang barisan belakang 3 ya 1, 2, 3 Diserang oleh si Tosen Kemudian serangannya itu ngasih efek bleed ya Bagus dikomboin sama si Gin Si Gin ini bagus dikomboin sama si Toshiro Kemudian si Byakuya Cukup satu aja sih Cukup dikomboin sama si Byakuya Udah GG Kemudian selanjutnya ada si Mayuri Nah, Mayuri ini bagus Kenapa? Dia itu pertama Dia itu bisa jadiin tanker lah Dia itu bisa unhealding Kemudian Walaupun di attack Dia bisa unhealding Kemudian dia itu bisa ngasih Poison atau racunnya Selanjutnya itu Ada si Byakuya Nah, si Byakuya ini Termasuk karakter yang bagus Jadi ultimate-nya Byakuya ini Area Serangannya area Kemudian dia itu Ngasih efek bleed ya Efek berdarah Nah, ini lumayan Damage itu lumayan sakit sih Dari si Byakuya Kemudian selanjutnya itu Aja si Ichigo Nah, Ichigo kalian tau sendiri lah Karena sering pake ya Kemudian sekarang kita Beralih ke tier S plus ya Oke, dan sekarang kita melihat dari karakter S plus Yang pertama disini Ada si Zenketsu Jadi Zenketsu ini Satu Ronde Kemudian untuk ultimate-nya Dia itu ngasih damage ke musuh kolom Nah, dia itu juga ngasih efek bleed atau efek berdarah Juga bisa ngurangin ragi lawan sebesar 150 poin 150 poin itu sekitar 15% ya Jadi ragi lawan itu sangat Apa, ragi itu sangat penting ya Jadi kalau raginya penuh itu Kita bisa ngeluarin ultimate Sedangkan kalau di ultimate oleh si Zenketsu Raginya kan otomatis gak penuhkan Jadi dia itu gagal ultimate-nya Kemudian karakter selanjutnya itu Ada si Urohara Apa namanya itu Urohara Urahara Urahara Jadi Urahara ini Skill pertamanya itu Dia itu ngasih damage ke musuh Kemudian ada 30% kemungkinan untuk ngesilen Sedangkan ultimate-nya Dia itu ngasih damage ke kolom Dan ada Memiliki peluang untuk Ngebuat musuh itu terdiam ya Dan bisa nurungi Nurunin Red damage musuh sebesar 15% Selama 1 ronde Wah bagus sih Bisa nurunin red damage Sebelama 1 ronde ya 15% lagi Kemudian Selanjutnya yaitu Ada si Ichigo Nah ini Ichigo UR ya Ichigo UR ini Skill pertama memberikan damage ke musuh tunggal Dan ada 70% untuk Membuat musuh itu Silent selama 1 ronde Kemudian dia itu bisa Nurunin Defense target sebesar 30% Untuk 2 ronde Nah skill pertamanya single target Udah ke stun Kalau gak ke stun gagal Dia Defense-nya itu Berkurang sebesar 30% Kemudian Untuk ultimate-nya itu Memberikan damage ke semua musuh Dan ningkatin red damage Barisan belakang suku itu Sebesar 12% Untuk 2 ronde ya Waduh Dan juga dia itu bisa Memulihkan 120% Rage ya Wah ini sangat bagus sih Tanker support Sangat bagus sih Apa namanya itu Si Ichigo Kemudian Si Apa apa Si Selanjutnya itu Ada si Kyuraku Nah Oke dan selanjutnya Yaitu Ada si Sunsui Kyuraku Jadi Sunsui Kyuraku ini Serangan pertamanya Atau skill pertama Memberikan kerusakan Pada 1 musuh Ditambah kerusakan Tambahan sebesar 5% Dari total HP target Tidak melebihi 100% Dari Attacknya Si Kyuraku Nah skill pertamanya Kemudian Untuk ultimate-nya Memberikan kerusakan Pada 3 musuh Random Random ya Jadi dia itu Nyerang ke 3 musuh ya Kadang loncat Ke belakang Depan Belakang Depan Dia itu Nyerang 3 musuh Random ya Kemudian Kerusakan itu Ditambah Kerusakan Tambahan sebesar 8% Dari total HP target Tidak melebihi 160% Dari Total attack Si Kyuraku Nah ini Termasuk Karakter yang bagus Si Kyuraku Apalagi Kalau musuhnya Sekarat Dihajar Sama Kyuraku 3 kan Di Kayak Dipukul Wah Langsung Sekarat semua Mati kan Oke dan sekarang Kita beralih Ke karakter Yang paling dewa Karakter SS Oke dan karakter SS ini Ada Empat Pertama ada si Kempachi Jadi Kempachi ini Serangannya itu Kolom Nah Serangannya itu Pokoknya sakit sih Ultimate-nya itu Sakit Kemudian Basic attack-nya Atau Skill pertamanya itu Lebih sakit lagi Pokoknya Karakter si Kempachi ini Yang termasuk Yang the best lah Kemudian ada Si Yamamoto Nah Yamamoto ini Bagus sih Ultimate-nya itu Sakit bener Dia tuh Selain sakit Dia tuh Dia tuh Bisa Ngasih Efek burn ya Jadi Si Yamamoto ini Bisa ngasih Efek burn Ke musuh Nah Untuk Dua ini Aizen ini Jangan kalian Tanya lagi Itu Memang Karakter yang Paling dewa Untuk sekarang ya Dua Aizen itu Karakter yang Paling dewa Oke Itu dia ya Tier list Untuk game Bliss Eternal Soul Nah ini Untuk versi Sekarang Nanti Kalau udah ada Karakter-karakter Yang lain Mungkin Ini udah Pasti berubah ya Oke Mungkin Sekian videonya Karena Cukup lama Terima kasih Dan Bye-bye